Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita masih dapat berjumpa lagi Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data tunggal Ukuran pemusatan data tunggal ini dipelajari di kelas 12 semester gasol Sebelum kita masuk ke materi Coba perhatikan data terkonfirmasi COVID-19 di Jawa Tengah berikut ini Ini ada diagram batang terkonfirmasi COVID-19 Kita lihat fokus ke diagram yang warna merah saja Karena ini ada dua diagram kita lihat yang warna merah saja Di situ untuk usia 0-9 tahun sebanyak 472 Kemudian usia 10-29 tahun ada 1.977 orang Umur 30-49 ada 393 Usia 50-69 ada 3.798 Dan usia lebih dari 70 tahun itu ada 456 Dapatkah kalian menghitung rata-rata Pasien terkonfirmasi COVID-19 di Jawa Tengah tersebut? Bisakan ya Kemudian perhatikan diagram kedua Ini adalah data orang dengan gejala khusus di Jawa Tengah Yang pertama Gejalanya batuk itu ada 24,1% Kemudian gejalanya sesak napas ada 17,5% Kemudian gejala sakit kepala ada 3,1% Gejala mual ada 6,2% Gejala muntah 2,3% Sakit perut ada 2,1% Gejala lemas ada 6,2% Lain-lain ada 2,2% Demam ada 26,9% Kemudian diare, ada sakit tenggorokan, ada pilek Dan ada menggigil yang terakhir ada yang kram Dapatkah kalian tentukan gejala yang paling banyak muncul? Hal ini berhubungan dengan ukuran pemusatan data Ukuran pemusatan data terdiri atas mean, median, dan modus Ukuran pemusatan data ada 2 jenis Yang pertama untuk data tunggal Yang kedua data kelompok Kita bahas dulu yang pertama tentang data tunggal Ini ada permasalahan tentang mean Mean adalah rata-rata Perhatikan permasalahan ini Nilai ulangan sosiologi Sinta, Santi, Sani, Anti, dan Sita Berturut-turut adalah 63, 72, 80, 76, dan 95 Tentukan rata-rata nilai ulangan mereka Diketahui, kita misalkan dulu Nilai Sinta sebagai X1 Nilainya adalah 63 Kemudian nilainya Santi, kita misalkan X2 Nilainya ada 72 Kemudian nilainya Sani ada 80 Kita misalkan sebagai X3 Kemudian X4 ada 76 X5-nya 95 Kita hitung banyaknya data ada 5 Banyak data kita misalkan sebagai N Sehingga N adalah 5 Ditanyakan adalah rata-rata nilai ulangan Langkah pertama Jumlahkan semua nilai mereka Diperoleh 63 Ditambah 72 Ditambah 80 Ditambah 76 Ditambah 95 Hasilnya adalah 386 Kemudian Nilai yang diperoleh dibagi dengan banyaknya siswa Nilai yang diperoleh adalah 386 Banyaknya siswa atau N adalah 5 Didapatkan hasilnya adalah 77,2 Nilai tersebut adalah rata-rata ulangan mereka Kesimpulannya Jika dalam suatu kelompok data Jumlah seluruh nilai kita sebut sebagai sigma X Kemudian banyak data kita sebut sebagai N Maka rata-rata dari data tersebut adalah X bar sama dengan sigma X dibagi N Ini adalah rumus untuk rata-rata data tunggal Perhatikan masalah kedua berikut Nilai ulangan akutansi 40 siswa kelas 12 SMK Nusantara Diketahui sebagai berikut Sebanyak 2 siswa mendapatkan nilai 2 Sebanyak 4 siswa mendapatkan nilai 3 5 siswa mendapat nilai 4 7 siswa mendapat nilai 5 6 siswa mendapat nilai 6 6 siswa mendapat nilai 7 5 siswa mendapat nilai 8 4 siswa mendapat nilai 9 Dan 1 siswa mendapat nilai 10 Tentukan rata-rata nilai ulangan akutansi Semua siswa SMK tersebut Kalau kita menggunakan langkah pertama Seperti yang tadi Akan mendapatkan langkah yang banyak Karena kita harus menjumlahkan Satu persatu dari 40 siswa Ini akan memakan waktu yang lama Kita kelompokkan dulu Berdasarkan nilainya Yang pertama Nilai 2 ada 2 anak Jumlahnya adalah 4 Kemudian nilai 3 ada 4 anak Jumlah nilainya adalah 12 Nilai 5 ada 7 anak Jumlah nilainya adalah 35 Nilai 6 ada 6 anak Jumlah nilainya ada 36 Kemudian nilai 7 ada 6 anak Jumlahnya 42 Nilai 5 ada 8 anak Jumlah nilainya 40 Nilai 9 ada 4 anak Jumlah nilainya 36 Dan nilai 10 ada 1 anak Jumlah nilainya 10 Kita hitung rata-ratanya Yang pertama Jumlahkan seluruh nilai siswa Kita dapatkan 235 Kemudian hitunglah banyak siswa Kita dapatkan banyak siswa ada 40 Lalu bagilah jumlah nilai dengan banyak siswa Rata-ratanya kita peroleh 235 dibagi 40 Sebesar 5,875 Kesimpulannya Dari langkah 1, 2, dan 3 Kita dapat simpulkan Jumlah nilai siswa adalah Sigma Fx Dan banyak siswa adalah Sigma N Maka rata-ratanya adalah X bar sama dengan Sigma Fx dibagi Sigma N Ini adalah rata-rata data tunggal bergolong Masalah ketiga Ini tentang median Median adalah nilai tengah Diketahui banyaknya motor yang diparkir di sebuah minimarket Selama 6 hari berturut-turut adalah 8, 5, 10, 6, 6, dan hari terakhir adalah 8 Tentukan median data tersebut Langkah pertama Median adalah nilai tengah data yang sudah diurutkan Jadi kita urutkan terlebih dahulu datanya Dari yang paling kecil ke yang paling besar 5, 6, 6, 8, 8, dan 10 Kita bagi dua nilainya Sebelah kiri dan sebelah kanan Sebelah kiri ada 3 datum Sebelah kanan juga ada 3 datum Kemudian tengah-tengahnya kita sebut sebagai median Di situ mediannya adalah nilai tengah antara 6 dan 8 Jadi 6 ditambah 8 bagi 2 adalah 7 Ini adalah median untuk data genap Kemudian Tentukan median dari data 11, 10, 12, 9, 8, 12, 9, 8, 12, 9, 9, dan 14 Langkah pertamanya sama Urutkan datanya terlebih dahulu Data terkecil ada 8 Data terbesar ada 14 Kemudian kita bagi dua Sebelah kiri ada 4 datum dan sebelah kanan ada 4 datum Nilai tengah ini disebut dengan nama median Jadi median nilai yang paling tengah yaitu 10 Ini adalah median untuk data ganjil Masalah berikutnya Dalak data keuntungan sebuah perusahaan selama tahun 2007 Setiap bulannya dalam jutaan rupiah tercatat sebagai berikut 9,5 juta 11 juta 11 juta 11,5 juta 11 juta 10 8 10 12 11 9,5 Dan terakhir 9,5 juta Tentukan modus untuk data tersebut Angka yang paling sering muncul dari tata tersebut adalah 11 Yaitu sebanyak 4 kali Dengan demikian modus untuk data tersebut adalah 11 Ini modus adalah nilai yang paling sering muncul Demikian yang dapat saya sampaikan Terima kasih Selamat menikmati